So I keep my mouth short and I listen, I afraid I lose, so if I didn't, girl we find what we're missing, I compromise, so I keep my short, so I'm not leaving, we're on finish. Liga Super Malaysia akan kembali bergulir pekan ini, dimana sang kampian sementara Johor Darul Takzim akan bertanding ke kandang Petaling Jaya City. Petaling Jaya City versus Johor Darul Takzim, ini akan menjadi pertandingan penting bagi kedua tim, mengingat JDT sebagai tim tamu ingin menjaga rekor kemenangan mereka. Seperti diketahui pada musim ini kembali menarik gelandang tim nasi Indonesia Syahrian Abimanyu yang sebelumnya bertarung di Liga Australia. Kehadiran Syahrian diharapkan dapat menjaga kedalaman skuad JDT di lini tengah. Bukan perkara mudah untuk mantan Sriwijaya FC itu mendapat tempat di lini penghubung itu. Gelandang tim nasi turun di pertengahan babak kedua dan langsung menunjukkan permainan apiknya. Ia beberapa kali membuka peluang, namun tidak berlanjut menjadi goal. Pelati JDT memuji penampilan Syahrian sebagai sosok gelandang visioner dan memiliki umpan yang baik. Namun melihat kondisi lini tengah klubnya, sepertinya Syahrian sulit mendapat pilihan pertama dari Benjamin Mora. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!